Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama home channel kali ini kami akan berbagi mengenai regulator regulator disini untuk memberikan input listrik yang stabil ke mesin jahit anda kami sarankan mesin jahit dan mesin obres anda itu menggunakan regulator regulator ini karena mesin jahit dan mesin obres dilengkapi motor motor sangat sensitif dengan arus listrik yang tidak stabil sehingga kalau arus listrik yang tidak stabil masuk ke mesin jahit dan mesin obres anda lama-lama mesin jahit anda akan cepat rusak untuk mengantisipasi itu maka kita tambahkan regulator ini kita udah beberapa kali memakai regulator yang harganya murah made in China dua-duanya ini rusak kenapa rusak Hai ternyata setelah kita mati adalah regulator ini tipenya 500 n begitu juga yang ini 500 mesin obres kami dayanya 135 Watt dan mesin jahit portable nya 65 Watt totalnya 200 Watt 200 Watt itu tidak dipakai bareng-bareng hanya salah satu kalau mesin obres dipakai mesin jahitnya tidak dipakai karena kita menjahit setelah menjahit obres gitu sehingga katakanlah maksimal mesin obresnya 135 Watt dipakai kita ambil yang terbesar kalau mesin jahitnya kan cuma 65 Watt kita ambil 135 Watt ketika mesin obres beroperasi 135 Watt saat mulai start itu daya yang dikeluar dibutuhkan hampir tiga kali lipat secara teorinya berarti kalau tiga kali lipat 135 kali tiga hampir 500 nah sedangkan kalau satu regulator ini yang tipe 500 itu kapasitasnya biasanya cuma setengahnya kita anggap 300 lah atau 250 sehingga daya yang dibutuhkan listrik motor obres saat start itu lebih besar daripada regulatornya sehingga regulatornya cepat rusak dulu kita nggak mengerti makanya kita sekarang sharing hal ini sehingga bisa memberikan masukan pada sobat semua dulu dulu waktu satu ini rusak kita beli lagi eh ternyata masih rusak lagi kemudian kita konsultasi ke penjual regulatornya ternyata memang misal regulator 500 itu kapasitasnya hanya 300 300 Watt setengahnya daripada nomor 500 ini makanya kita putuskan beli yang 1000 tipe 1000 nah ini regulator tipe 1000 kita Alhamdulillah awet tidak rusak untuk mengoperasikan mesin obres dan mesin jahit ini di sini di sini ini mesin obres mesin jahit sama lampu kita pakai nah ini kita masukkan ke sini di belakangnya karena colokan di belakang ini adalah keluaran daya yang terbesar kalau yang di depan ini kalau yang di depan ini untuk ngecas HP yang kecil-kecil lah ini 220 ini 110 yang 110 kita kita blok pakai selotif biar enggak lupa dipakai kalau dipakai ini rusak peralatan anda karena ini 110 listrik di rumah kita ada 220 nah ini ada fuse nya ini untuk pengaman kalau terjadi arus hubung pendek dia akan putus di sini nah ini kita baru kita ini nyalakan kita sudah nyalakan mesin obresnya ini mesin obresnya kita nyala lampu nyala ini pedal mesin obresnya nah ini kita lihat apa yang terjadi di sini kalau kita ini ini rangnya anda perhatikan antara 220 sampai 300 220 sampai 300 yang di warna merah ini jarumnya menunjukkan ini berarti masih normal karena supply yang kita butuhkan ya di 22 kita lihat kalau kita nyalakan mesin obresnya stabil nggak sih itulah yang menyebabkan awet dan tahan lama salah satunya mesin obres dan mesin jahit anda oke begitu sedikit informasi dari kami selamat mencoba semoga anda selalu menjalankan bisnis menjahit dengan lancar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati